assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga semuanya sehat insyaallah kali ini kita akan membagikan tutorial cara menginstall telegram desktop di kali linux 2002.1 langsung saja sebenarnya untuk menginstall telegram itu banyak opsi bisa melalui terminal bisa langsung ke webnya atau bisa juga melalui kalau misalnya di distro linux yang lain bisa ubuntu software center ya dan yang lainnya tapi karena di kali linux ada Ubuntu software centernya harus install dulu kita melalui terminal aja ya melalui terminal yaitu pertama buka terminal nah dibuka terminalnya kita besarin dulu ya biar kelihatan lalu setelah itu kita ketik sudo apt install telegram desktop nah ini kita kita menginstall telegram desktop ya kita langsung enter masukkan password nah disini dia memberitahu bahwa akan ada 89,4 MB yang akan dipasang di disk kita lalu dia lalu do you want to continue kalian mau meneruskan nggak kalau mau meneruskan yes ketik ya kalau tidak maksudnya membatalkan penginstallan ketik n karena kita mau menginstall kita ketiki aja ya bisa mumpun kecil nggak apa-apa ya nah ini proses instalasi sedang berjalan kita kecilin dulu biar kelihatan biar kelihatan biar kelihatan sudah 43% tergantung kelihatan tergantung kelihatan tergantung kelihatan internet teman-teman ya berapa kecepatannya disini saya baru 58% oke 62% mungkin kita hapus dulu tinggal beberapa persen lagi mendownload aplikasi telegramnya 58% nah sekarang proses mengekstrak reading database setelah itu nanti mengekstrak atau unpacking paket-paket yang telah di di download ya progresnya jalan di bawah 57% 53% jadi paket-paket yang telah di download tadi dipasang di unpacking lalu dipasang di harddisk 98% proses trigger for main db sudah selesai nah berarti kalau ini sudah selesai downloadan dan pemasangan sekarang untuk memanggil telegram sendiri kita bisa panggil disini ketikan telegram nah sudah ada telegram desktop atau disini telegram yang memanggil nah tampil antar muka awal dari telegram yang sudah kita di download nah sekarang tinggal kita masukkan star message nah disini eh kita disuruh men scan dari telepon ya kita buka disini telegramnya lalu telegram di handphone masuk ke pengaturan setelah itu pilih perangkat nah disini ada hubungkan ke desktop nah disini kita akan men scan nah sudah ada sudah bisa masuk ya disini terima kasih untuk kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh udah berhasil ya terima kasih terima kasih